Para hadirin, hadirat sallu ala nabi Muhammad, Allahumma sallallahu wa sallam wa barakatuh Sesuatu yang paling ni'mat di dunia itu sholat Sesuatu yang paling ni'mat di dunia apa? Sholat, bukan beban sholat, kenikmatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Itu menyatakan bahwa yang paling beliau senangi dalam hidup di dunia ini Sholat itu Ada kalimat setelah ruku itu Kalimatnya apa? Sami'allahu liman hamidah Artinya apa itu? Allah mendengar siapa yang memujinya Terus yang gak memuji gimana? Ya tetap didengar sama Allah Allah maha pendengar Lalu kenapa dihususkan bacaan sholat Allah mendengar yang memujinya Kalimat mendengar disitu Artinya menurut ulama Allah mengijabah Hamba yang memujinya Antum pengen doa antum diijabah Allah Puji Allah aja yang banyak Ya salam Kadang-kadang kita malah lain Kita gunain buat muji orang Ini Ini apa ini? Pengen apa itu? Muji orang pulus pengen apa itu? Pengen apa itu? Jawab dong Muji orang pulus pengen apanya? Fulusnya Fulusnya siapa? Dia gak punya fulus tuh sebenarnya Buka rahasia ya Tapi jangan ngomongin mereka gak enak Gak punya fulus sebenarnya Itu fulus siapa? Fulus Allah Bukan punya dia Dia lagi diamanahin aja Bukan punya dia Mestinya kita muji siapa? Allah Ya salam itu ya Nih hati-hati nih Saya ingetkan Saya ingetkan Sama diri saya terutama Kita jangan suka kurang ajar sama Allah Kita suka ngomong kemana-mana Duit aneh Ada tuh Ada gak yang suka begitu tuh? Mana diorang itu? Pasti susih Biar kaya susih dia Karena Allah gak ridoin Dia pegang hartanya Duit aneh Orang ngajar nih Hamba Allah Duit aneh Duit Allah Semua punya Allah Ya salam Ya Jadi Sekarang Kita udah mulai ini belajar nih ngamalin Saya kalau belanja sesuatu Saya usahakan Saya baca Bismillahirrahmanirrahim Itu Maksudnya adalah Minta izin sama Allah Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim Itu Permohonan izin Dan keberkahan Dari Allah Karena kita menggunakan Harta yang bukan harta kita Jadi minta izin kepada pemiliknya Dan ada kekhawatiran Harus di hati kita Jangan sampai harta ini Kita belanjakan Kepada yang bukan Dimaui oleh pemiliknya Jadi Waktu baca Bismillahirrahmanirrahim Kita belanja Hati kita Mesti ngomong Tuh sama Allah Ya Allah Maafin ya Allah Kalau ini gak sesuai ridho Takut Budgetnya gak ada kesitu Kita belanjain kesitu kan Bermasalah kita Ada orang begitu tuh Kelakuannya Kita bilangin Ente Punya duit Jangan di Foya-foya Duit-duit aneh Wih Hebat banget Duit aneh dari mana Gak malu ente Duit Allah itu Dititip ke ente Ente lagi diuji Yang maharta itu Itu duit Allah Bukan duit ente Gak boleh ente belanjain Maunya ente Bukan punya ente Soalnya Ya salam Ayo kita belajar Ingat Allah dalam segala hal Jangan pernah Mengatakan Apa yang ada sama kita Miri kita Itu miri Allah Gunakan sesuai yang diridhoi oleh Allah subhanahu Ya salam Udah kita muji Allah aja Kalau ada orang baik sama kita Lebih baik kita doakan Itu lebih ahsan Dipuji kesian juga dianya Kalau dia mampu Kalau dia gak mampu Ntar kita juga yang dosi Kalau dia jadi sombong Katanya dia ini Gara-gara dipuji dia mulu Ya Allah Ayo gimana Mendingan kita apa Kita apa Doain Kalaupun kita mau muji Masya Allah Ujungnya yang kita puji Allah aja Asik kan orang gitu Pak Haji Hendra Orangnya baik Masya Allah Masya Allah Udah cukup Aman buat beliau Aman buat saya Aman buat semua Ya salam Ya salam Ya salam itu Biar selamat Jadi para hadirin Dan hadirat Calon-calon surga Jangan lupa Ilmu penting Di malam ini Mulai sekarang Kalau belanjain harta Baca apa Bismillahirrahmanirrahim Ada permohonan izin kita Sama pemilik harta Jangan sembarangan luar ini Jangan lupa Jangan lupa